Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8 Mari kita lanjutkan pelajaran IPS kita kali ini Dengan mengambil tema Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi Kemudian kita juga akan membahas tentang Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walapia Diberkahi dan diberi kemudahan Pada pelajaran yang telah lalu Kita sudah membahas tentang Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang Untuk itu mari kita lanjutkan materi tentang Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi ini Dan terhadap konversi lahan industri dan permukiman Sebelum lanjut ke materi inti Mari kita sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini Tujuan pembelajarannya ada enam Yang pertama Kalian harus dapat menjelaskan singkatan dari apa APTA Yang kedua Kalian harus dapat menjelaskan yang dimaksud dengan APTA Yang ketiga Menjelaskan pengertian konversi lahan Yang keempat Menguraikan alasan pemilik perusahaan Mendirikan industri di pinggir-pinggir kota Kemudian yang kelima Kalian harus dapat menyebutkan masalah-masalah yang akan timbul Akibat konversi lahan pertanian menjadi lahan industri Kemudian yang keenam Kalian harus dapat menyebutkan dampak negatif dari konversi lahan pertanian menjadi permukiman Mari kita masuk pada materi inti Sekali lagi Tema kita kali ini adalah tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi Juga pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman Oke kita lanjut Kita bahas materi yang pertama Yang pertama kita bahas adalah tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi Bagaimana pengaruhnya? Nah negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan APTA dalam kehidupan internasionalnya Apa itu APTA? Nah APTA itu adalah singkatan Singkatan dari ASEAN Pre-Trade Area Nah sekarang apa artinya? Yang dimaksud dengan APTA adalah bentuk dari kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN Yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan Dimana tidak ada hambatan tarif Kalaupun ada tarifnya itu antara 0-5% Jadi biaya masuknya 0-5% Maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara anggota ASEAN Jadi apabila disimpulkan APTA itu adalah Yang dimaksud dengan APTA itu adalah Bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi ASEAN Dengan meringankan pajak Agar negara-negara ASEAN mudah melakukan kerjasama Dalam didang perdagangan dan ekonomi Nah demikian Jadi itu adalah singkatan kemudian yang dimaksud dengan APTA Secara ekonomis pemberlakuan APTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah Mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia dan negara-negara ASEAN lain tanpa dibebani pajak Begitu pun sebaliknya Pilihan konsumsi pun semakin banyak Baik kualitas maupun harganya Kegiatan produksi yang dilakukan suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah Dipasarkan ke negara lain dalam lingkung ASEAN Produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara-negara ASEAN Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen melalui distributor Ingat distributor itu artinya adalah penyalur ya Jadi penyalur dari produsen kepada konsumen Dari yang memproduksi yang menghasilkan barang kepada pemakai Nah jadi disini peran distributor sangat banyak, sangat aktif Perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen Saat ini lautan luas tidak lagi menjadi penghalang untuk mendistribusikan barang dan jasa Kemudahan distribusi ini sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi dan memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar Nah kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara Kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan adanya interaksi antar ruang yang negara antar ruang negara yang satu dengan negara lainnya Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen Konsumen adalah pengguna barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan didistribusikan oleh distributor Kemudian APTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengkonsumsi barang-barang produk luar negeri Jadi dalam bidang ekonomi itu sekali lagi dengan adanya APTA memudahkan negara-negara Indonesia untuk melakukan perdagangan dan ekonomi Ini adalah pengguna barang-negara Indonesia untuk melakukan perdagangan dan ekonomi barang-negara Indonesia untuk melakukan perdagangan dan ekonomi barang-negara Indonesia Dan juga permukiman Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan Nah reklamasi itu adalah alifungsi lahan Alifungsi lahan pantai menjadi daratan Nah itu arti dari reklamasi Asalnya pantai sekarang dibuat menjadi daratan Nanti daratannya itu bisa dibuat jadi permukiman Bisa dibuat jadi gedung dan lain sebagainya Reklamasi tersebut merupakan salah satu bentuk alifungsi lahan yang disebut dengan konversi lahan Biasanya konversi lahan itu mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain Misalnya menjadi permukiman atau industri Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN Ibu simpulkan Jadi konversi itu artinya adalah alifungsi Jadi kalau konversi lahan artinya alifungsi lahan Nah itu Nah mari kita bahas satu persatu mengenai pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri Selanjutnya kita akan membahas lagi pengaruh Konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman Oke kita bahas Yang pertama pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri Nah apa artinya konversi lahan pertanian menjadi lahan industri Itu artinya alifungsi lahan pertanian menjadi lahan industri Banyak terjadi di pinggir kota Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di pinggir kota karena beberapa alasan Nah tadi ada dalam tujuan pembelajaran Mengapa pemilik perusahaan mendirikan industri di pinggir-pinggir kota Nah ibu ulehkan alasannya Nah jadi pemilik perusahaan itu mendirikan pabrik atau perusahaannya di pinggir-pinggir kota Karena ada beberapa alasan Yang pertama alasannya adalah Satu Pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian Kemudian yang kedua Harga lahan pertanian relatif murah dibandingkan dengan lahan terbangun Jadi lahan kalau terbangun itu sudah ada bangunannya ya sudah ada gedungnya Kemudian alasan yang ketiga Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah Kemudian yang keempat Industri dibangun dekat dengan bahan baku Lahan pertanian menjadi pilihan yang baik Itu yang keempat Sekarang yang kelima Faktor sosial dan budaya hukum waris Maksudnya begini Konversi lahan pertanian menjadi industri Mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka Digantikan dengan uang Awalnya petani di pedesaan mempunyai tanah Untuk kemudian mereka menjadi petani gurum Dan tak bertanah Kondisi ini mempengaruhi sistem sosial dan budaya hukum waris Yang berorientasi pada nilai uang Anak-anak petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian Tetapi diganti dengan pembagian uang Hasil penjualan lahan pertanian Penggunaan lahan dalam pembangunan industri Memerlukan perhatian Beberapa negara industri Pasalnya tidak semua industri yang akan Atau sudah dibangun Berada di lahan yang tepat Dan tidak menempati lahan produktif Seperti lahan pertanian Nah kemudian Akan timbul berbagai masalah Akibat konversi lahan Dari lahan pertanian menjadi industri Antara lain Nah sekarang masalah-masalah yang timbulnya Satu, lahan pertanian berkurang Yang membuat produk tipitas pangan Dari pertanian menurun Kemudian yang kedua Lahan pertanian sekitar industri Berpotensi terkena imbas pencemaran Akibat limbah Atau polusi dari industri Baik tanah, air maupun udara Kemudian yang ketiga Konversi lahan itu menular Artinya Mengancam ketersediaan lahan pertanian Yang satu sudah dijual Nah tetangganya juga ikut dijual Nah lama-kelamaan Lahan pertanian ini akan habis Bukan digunakan untuk bertani lagi Tetapi sudah beralih fungsi Nah itu beberapa masalah yang timbul Akibat konversi lahan Dari pertanian menjadi industri Kita bahas yang berikutnya lagi Pengaruh konversi lahan pertanian Menjadi lahan permukiman Nah disini berarti ada ahli fungsi Yang asalnya pertanian Lahan digunakan untuk pertanian Menjadi lahan untuk dibuat tempat tinggal Kita ingat tempat tinggal itu merupakan Kemudian kebutuhan pokok manusia Di negara-negara ASEAN Konversi lahan pertanian menjadi permukiman Marak dilakukan di negara-negara ASEAN Konversi lahan pertanian menjadi permukiman Pasti akan menimbulkan dampak Sama seperti konversi lahan pertanian menjadi industri Biasanya selalu berdampak negatif Apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang berikutnya Bahwa kalian harus mendapat menyebutkan dampak negatif Dari konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman Nah dampak negatif itu antara lain Satu, luas lahan pertanian semakin kurang Sehingga produktivitas pangan semakin kecil Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya Kemudian yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau atau RTA Yang keempat, berkurangnya lahan serapan air Nah itu, jadi dampak negatifnya Dengan demikian, konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang Konversi lahan tidak dapat dicegah Karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari Menjaga konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara Oleh karena itu, konversi lahan pertanian Harus tetap terjadi Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara Itulah materi yang dapat ibu sampaikan Kita masuk pada sesi evaluasi Evaluasi yang pertama Satu, singkatan dari apa? APTA Kedua, apa yang dimaksud dengan APTA Ketiga, apa artinya konversi lahan Yang keempat Mengapa pemilik perusahaan mendirikan industrinya itu di pinggir-pinggir kota Berikan alasannya Yang kelima Sebutkan masalah-masalah yang akan timbul akibat konversi lahan pertanian menjadi industri Yang keenam Sebutkan dampak negatif dari konversi lahan pertanian menjadi permukiman Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang pendalaman negara-negara ASEAN Demikian materi yang dapat ibu sampaikan Semoga bermanfaat Wawasan dan pengetahuan kalian Semoga semakin bertambah Ibu akhiri Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton